Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali di program monitoring KSM Saim Terupai NVC Pada minggu kedua ini Akan menerangkan mengenai website basic Atau dasar-dasar dari website Sebelum kita memulai melakukan peratasan Terhadap aplikasi Terutama kita harus memahami Dasar-dasar dari aplikasi yang akan kita retas Pada kesempatan kali ini Contohnya akan diberikan kepada website Misalnya ada sebuah website yang akan kita retas Maka dari itu Kita harus memahami dasar-dasar dari website terlebih dahulu Apa itu website? Jika kita mencari pengertian website di Google Maka akan keluar pengertian website Yaitu sekumpulan halaman web yang saling berhubungan Yang umumnya berada pada paladin Yang sama berisian komponen informasi Yang disediakan secara perorangan Kelompak atau organisasi Itu merupakan pengertian website secara harfiah Ketika kita memahami lebih dalam website itu seperti apa Bagaimana website terbentuk Maka ini adalah jawabannya Bagaimana membangun sebuah website Di dalam pembangunan sebuah website Ada yang namanya web server Database Dan aplikasi web Pengertian dari web server Yaitu adalah sebuah software Yang memberikan layanan berbasis data Dan berfungsi menerima permintaan Daripada klien yang dikenal Dan biasanya kita kenal dengan nama web browser Dan untuk mengirimkan kembali Yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web Dan pada umumnya akan terbentuk dokumen HTML Fungsi dari web server ini Adalah melakukan atau akan mentransfer berkas permintaan pengguna Melalui protokol komunikasi Yang telah ditentukan sedemikian rupa Ada pun database Database yaitu Atau basis data adalah Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer Secara sistematik Contohnya yaitu ketika kita Melakukan register Sebuah akun Pada suatu website Maka Akun yang kita buat tersebut Disimpan di dalam database Contoh dari database yaitu MySQL Dan yang terakhir merupakan aplikasi web Aplikasi web adalah Website itu sendiri Yang dibuat oleh programmer Menggunakan bahasa PHP ataupun Python Dan semacamnya Yang akan diakses oleh klien Nah Ketika kita Telah Memahami web server Database Aplikasi web Kita bisa membangun sebuah website Dimana Kita sudah menginstall Web server Kita sudah memiliki database Dan kita sudah membangun Aplikasi web Maka terbentuklah sebuah website Bagaimana implementasinya Mari kita lihat Berikutnya adalah Implementasi website Pertama Di sebuah internet Ada yang namanya server Dan mempunyai real IP address Dan semua orang bisa terhubung dengannya Jadi Aplikasi web Dijalankan oleh web server Yang dimana Di install berarti dalam server Jadi Kalau misalnya Kita gak request ke internet Untuk web aplikasi Prosesnya terjadi Dalam web server Dan tidak terjadi Dalam PC klien Apabila sudah Dieksekute Di web server Maka Web server akan mengirimkan HTML yang sudah siap Digunakan oleh klien Contoh kasus dari ini adalah Misalnya Kita mau masuk ke Facebook.com Baik di PC Ataupun Android Setelah kita menekan enter Maka akan langsung Digiripkan ke DNS server Apa itu DNS server? DNS server itu Seperti menampung Semua nama domain Yang direquest oleh klien Kemudian Dia akan mengubahnya Ke IP address Dari masing-masing domain tersebut Contoh Facebook.com Memiliki IP address 195.44.2.1 Setelah masuk ke DNS server Maka DNS Menerjemahkan Ke IP address domain tersebut Kemudian Dikirimkan ke server Di server Semua proses dijalankan Dan kemudian Akan dikirimkan ke klien Page HTML Yang sudah siap Untuk digunakan Jadi Program di execute Di server Dan klien Hanya mendapatkan hasilnya Ini sangat penting Karena di masa depan Apabila yang mendapatkan Semuanya Di executive server Maka kita harus Mengirimkan Pemengguraman bahasa Dimengerti oleh Web server Dan contohnya adalah PHP Python Dan masih banyak lagi Ketika ingin menyerang Sebuah web Maka akan Maka akan Menyerang di web server Bukan di target Komputer atau klien Dan kemudian Kita akan mendapatkan Akses ke web server Tetapi Bukan akses ke klien Yang mendapatkan Akses ke server Untuk javascript Ada beberapa website Menggunakan javascript Dan javascript Merupakan Client site language Jadi Apa itu client site language Jadi Kalau ada website Yang harus melakukan Running javascript Dan kode Akan di execute Oleh client Walaupun Kode di inject Ke web server Akan tetap Di execute Oleh client Jadi bisa melakukan Sesuatu Client komputer Dan bukan ke server Jadi sangat penting Untuk memisahkan Antara client language Dan server language Kemudian Setelah itu Jenis-jenis pengerangan Pada website Ada 5 Yang sangat common Yaitu yang pertama Facing Yang kedua Denial of service Yang ketiga Boot force attack Yang keempat Defacing Dan yang kelima Lemahnya security policy Yang pertama Ada Facing Pada Zaman digital ini Memanfaatkan Aplikasi web tier 1 Yang mirip Dengan aplikasi web kita Dan membuat user Terjebak Dengan halaman yang salah Dan dikira Adalah halaman asli kita Selain halaman web Yang hampir serupa Domain pun Hampir serupa Karena biasanya Ada saja user Yang kedapatan Salah ketik Mengakses aplikasi web kita Seperti contohnya Ini ada facebook Yang asli Dan yang palsu Facebook Ya perbedaannya itu Ya ada dua sih Yaitu yang pertama Tulisan facebook.com Yang berbeda Kalau yang kedua itu Ada angka 0 Di tulisan facebooknya Dan yang kedua Yang facebook yang asli Menggunakan HTPPS Dan yang kedua HTTP biasa Yang kedua Ada denial of service Atau DOS Serangan ini Terjadi Karena network bandwidth Dari aplikasi web kita Dibajari oleh request Yang tidak penting Namun dalam jumlah Yang sangat masif Serangan ini Dapat melumpuhkan Server dalam hitungan detik Menit Bahkan hari Bila sumber serangan DOS Belum diketahui Kerugian apa yang Musul akibat masalah ini Waktu layanan aplikasi web Dapat berkurang Dan keuntungan dapat berkurang Karena jumlah user Berkurang dan juga profit Yang didapatkan dari Aplikasi web Could menurun Selain itu Masalah DOS Ini dapat membangun Layanan lain yang terhubung Dengan aplikasi web kita Yang ketiga Ada brute force attack Hampir saja dengan denial of service Hanya saja Diserang misalnya Dalam form login Apa akibatnya Dengan sejumlah tebakan Dalam jumlah masif Akun user atau Akun admin Dapat diketahui oleh penyerang Karena bentuk password Yang terlalu sederhana Atau mungkin Trivial digunakan Misalnya username admin Password admin Atau password Sehingga Dengan mudah Penyerang dapat Menguasai sistem Admin aplikasi web Selain mengambil Alih aplikasi web Penyerang bisa saja Mengambil data-data Confidential Seperti jumlah transaksi Ataupun data sensitif lainnya Yang berarti bagi penyerang Karena Saking sensitifnya Data tersebut Bisa mendatakan Sejumlah keuntungan Seperti menjual kepada Kriminal lainnya Menjual kepada Kompetitor bisnis Atau untuk Kejahatan pribadi Yang merupakan Kelanjutan dari penyerangan ini Yang keempat Ada Defacing Penyerangan ini Lebih mengakibatkan Kepada Jatuhnya reputasi Pemilik aplikasi web Atau website Penyebabnya adalah Terlalu sering menggunakan Default setting Dari suatu CMS Tanpa mengganti Kesetikan yang lebih aman Dan eksklusif Selain itu Sering mengabaikan update Dari penyedia aplikasi web Yang digunakan Defacing Biasanya dilakukan Dengan mengubah Atau menambah Konten menjadi kurang indah Dipandang Atau berisi informasi Provokatif dari penyerang Ada pelaku defacing Yang minta jaminan Ada juga Yang ingin menjadi Ajang Pembuktian diri Yang kelima Itu ada Lemahnya security policy Yaitu Penyerangan yang Terjadi karena Lemahnya security policy ini Karena pemilik Aplikasi web Tidak perhatian Terhadap bagian utama Dari aplikasi web Yaitu manusia Yang berinteraksi Dengannya Sehingga Aplikasi web ini Diserang dari Sisi penggudanya Atau pengelolanya Masalah ini Lebih berat Kepada masalah perilaku Manusia yang lalai Dan berujung Pada penyerangan Aplikasi web Dan Dapat kita Bagi menjadi dua Seperti berikut Yang pertama Ada operasional Ada saja perilaku lain Dari pihak operasional Misalnya password Halaman admin Atau server Yang dipasang Di sticky note Atau juga ada Pihak operasional Yang dengan bangganya Membagikan informasi Konfidensial Kepada grup Whatsapp Atau facebook Tentu hal tersebut Keren bagi orang Yang mengunggahnya Namun orang jahat Bisa saja Memanfaatkan keadaan seperti itu Atau juga developer Yang tak sengaja Memberikan konfigurasi Database ke group Karena salah upload Yang kedua Dari sisi user Misalnya di semua bank Mereka memiliki Lainan internet banking Karena kurangnya Security policy Pihak bank Tidak memperingatkan Nasabahnya Untuk selalu menjaga Akun internet banking Miliknya Kepada orang lain Kerugiannya Yang didapatkan Yang bisa jadi User tersebut Kehilangan uang Karena lalai Memberikan akaunnya Kepada orang lain Yang tidak dipercaya Atau juga Karena kartu kredit hilang Nasabah tidak cepat Cepat memblokir Kartu SIM Dan kartu kredit Sehingga Orang yang menemukannya Malah memaafkan Informasi penting tersebut Ya demikian Untuk materi website Fisik hari ini Apabila ada yang Ingin ditanyakan Boleh saja Ditanyakan Sampai jumpa